Bupati Karawang Jawa Barat Celica Nuracadiana dan rombongannya dilempari batu dan petasan oleh masa yang menolak relokasi pasar Rengas Dengklok pada Rabu 7 Desember. Saat itu Celica dan Forkopimda Karawang memimpin upaya ketiga relokasi pasar tersebut. Lantas siapa? Sosok Celica Nuracadiana? Dikutip dari tibu jawabat.id, rombongan Bupati Karawang mendapat perlakuan tidak mengenakan dari pedagang pasar Rengas Dengklok Jawa Barat. Masa yang sudah mengadang dan memblokir jalan hingga melempari mereka dengan batu serta petasan. Kericuhan antara masa dengan petugas gabungan pun terjadi, namun akhirnya petugas gabungan memilih mundur. Diketahui pemerintah Kabupaten Karawang berencana merelokasi pedagang pasar lama, pasar Rengas Dengklok ke pasar proklamasi. Hal ini lantaran pasar lama berdiri di tanah milik PT KAI dan akan dibangun ruang terbuka hijau. Terkait sosok Celica yang merupakan asli Bandung, Jawa Barat. Sebelum menjabat Bupati, ia merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2009 hingga 2010 dari fraksi Partai Demokrat. Karir politiknya makin meroket saat ia kerana eksekutif Pemda Karawang. Ia menjabat sebagai wakil Bupati Karawang pada tahun 2010 hingga 2014. Selanjutnya pada tahun 2014 hingga 2015, ia menjabat pelaksana tugas Bupati Karawang. Hingga Celica berduduki jabatan Bupati Karawang selama dua periode, yakni masa bakti 2015 hingga 2020 dan 2021 hingga 2026. Diketahui sebelum terjun ke dunia politik, ia pernah menjabat sebagai direktur di sejumlah perusahaan. Terkait riwayat pendidikannya, Celica pernah menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Umum Universitas Maranata, Bandung. Lantas ia melanjutkan pasca sarjana magister hukum kesehatan Universitas Sugiya Pranata. Di ranah partai, ia cukup aktif hingga dipercaya memegang jabatan. Di antaranya, Wakil Ketua Bidang Kesehatan DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Karawang, Ketua Perempuan Demokrat Republik Indonesia atau PDRI Kabupaten Karawang, dan Dewan Penasihat PDIP atau Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu. Selamat sore terbunat, hari ini kita berada di Pasarengah Dekbok Kabupaten Karawang. Jadi, tadi siang terjadi bentrokan dan... Demikian Tribu News Update, kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.